Pada kesempatan kali ini, kita akan coba mempelajari tentang kata tunjuk atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan ismul isyarah Sebagaimana isim yang lain, ismul isyarah juga terdiri dari bentuk muzakar dan juga bentuk mu'anas Mari kita lihat ke samping Nah ini, bentuk muzakar dan mu'anas Dan sebagaimana isim-isim yang lain juga, ini ada bentuk mufrodnya, ada bentuk musanaknya, juga ada bentuk jamaknya Ismul isyarah dibagi dua, ada yang untuk jarak dekat, li'lqorib dan juga ada untuk jarak jauh, li'lba'id li' itu untuk, ba'id itu jauh li'lqorib, li' itu untuk, qorib itu dekat jadi li'lqorib, untuk jarak dekat, li'lba'id, untuk jarak jauh diterjemahkannya, berarti itu, kalau qorib, ini Nah lihat, kalimat-kalimatnya Yang untuk dekat, li'lqorib, untuk muzakar itu, haza Mufrad, musanaknya, haza ni Kalau jama', haula'i Untuk mu'anas, mu'anas untuk mufradnya, hazihi Untuk musanak, hata ni Jamaknya, haula'i Sama ya, untuk muzakar sama mu'anas Jamaknya sama isim isyarahnya, haula'i Muzakar, haula'i Juga untuk mu'anas Baik, berikutnya untuk li'lba'id Untuk yang jauh, atau diterjemahkannya itu Mufradnya, zalika Ini muzakar Mu'anasnya, musanaknya, zanika Jamaknya, ula'ika Ya mu'anas, lihat ke kiri Tilka, satu orang Atau satu benda, dua Bendanya, tanika, musana Yang jama' ula'ika Sama dengan haula'i Yang jarak dekat, untuk jarak jauh juga Jamaknya, sama untuk muzakar Dan mu'anas Ula'ika Dan ula'ika Sekarang kita hafalkan bareng-bareng Caranya gini Sekali lagi Sambil nadanya juga ikutin Biar sempat hafal InsyaAllah Baik, saya tegaskan sekali lagi Untuk jarak dekat Itu perhatikan Semua katanya Itu diawali oleh ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Sedangkan jarak jauh itu Itu huruf belakangnya Ada ka Ka, 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 ka Zalika, zanika, ula'ika Tilka, tanika, ula'ika Ini juga menjadi ciri Perbedaan antara Yang dekat sama yang jauh Lilqarib dan Lilba'id Untuk dekat Diawali oleh ha Untuk jauh Diakhiri oleh Ka Segitu saja Sampai jumpa di video selanjutnya